Hai selamat pagi siang sore malam Indonesia sekian lama saya punya channel YouTube tak pernah saya tunjukkan wajah saya yang tak seberapa ini sekarang saya hadir bersama anda di sini mau ngapain kita di sini oke oke di video kali ini saya mau cerita lagi lagi dan lagi esensi dari importasi impor barang kiriman dari luar negeri sampai ke Indonesia sebagai newbie biasanya kita jarang memikirkan bagaimana sih alur impor barang dari luar negeri itu jarang ya saya juga dulu seperti itu kok tapi sekarang saya mau kasih tahu teman-teman semua yang mau belajar yang mau serius yang mau total ngimpor kamu harus lihat ini nih saya oret-oret nih gimana sih ilustrasinya saya kasih ilustrasi yang pertama ini ya kita ilustrasikan kalau kita beli barang nih kita mau beli barang katakanlah dari marketplace lokal lokal ada hijau oren biru ya dari penjual dari penjual kita beli barang kirim pakai kurir kurir kirim ke rumah rumah sederhana ya sederhana ya nih sekarang kita ngomongnya impor ini saya ganti impor ntar saya ambil penghabis dulu impor barang impor barang impor barang impor dulu cita-cita saya mau jadi dokter makanya tulis yang jelek ya jadi impor tir apa-apa ya kebaca ya barang impor dari penjual kurir kurir ini kita ganti namanya regulasi kita menyebutnya PJT PJT perusahaan jasa titipan kayak logistik DHL Fedex EMS PJT PJT penjual dari luar negeri kirim ke PJT PJT sampai di ini ada sebuah wadah namanya bea cukai bea dan cukai bea cukai nih bea cukai inilah yang jadi kerbangnya yang jadi kerbang pintu masuk barang kita dari luar negeri bea cukai barang yang dibeli itu dibuka di scan dulu di scan dulu di scan barangnya berbahaya tidak terlarang tidak dan sebagainya ya di scan masukin scan tuh kemudian petugas bea cukai membuka paketnya di depan si petugas logistiknya si petugas PJT nya nih apakah dokumen dan fisik barang sesuai dengan yang tertulis di dokumen ketika itu sesuai selanjutnya menyesuaikanlah dia namanya tarif pengenaan biaya masuk dan pajak-pajaknya ketika itu sudah semua beres dan tidak ada lartas-lartasnya nanti kita bahas apa itu lartas nih maka dari bea cukai kirimlah ke rumah pembedanya dengan yang di domestik tadi apa ini ini adalah gerbangnya ini ini gerbangnya apapun barang yang masuk ke Indonesia wajib harus kudu lewat bea cukai supaya biaya cukai bisa men-sortir ini barangnya aman tidak terlarang tidak terbatas kalau dia terlarang pasti tidak bisa kalau dia terbatas apa regulasinya kalau dia barang bebas impor langsung saja masuk ke rumah dikirimlah itu oke satu persatu kita bahas ini apa-apa aja supaya bayangan kita ngimpor tidak pada masalah disini nah ini bea cukai jadi kita gak melulu salahin bea cukai biasanya nih ya kita selalu salah bea cukai bea cukai mulu yang salah bea cukai gak pernah salah gak pernah salah yang salah kita maunya ngimpor gak meratiin regulasi barangnya gak bisa keluar terus salah gue salah temen-temen gue kan enggak yuk kita bahas satu-satu yuk pahami regulasi impor barang kiriman walau kamu gak punya perusahaan jadi jangan bilang saya sendiri saya gak punya PT saya gak punya CV terus gak bisa ngimpor bisa saya jawab bisa karena saya sudah melakukannya tapi ada aturan ada kondisi yang harus saya penuhi apa itu yang pertama namanya HS code bang aku gak tau HS code nya terus gimana bang semua barang diklasifikasikan nih ini sistem penomoran pasti ada HS code nya semua barang perdagangan internasional punya HS code itu gak semua barang boleh diimpor semua barang boleh diimpor untuk semua barang yang boleh diimpor kita katakan itu non lartas untuk semua barang yang importasinya dibatasi ataupun dilarang kita katakan itu lartas terus gimana nih bang aku kan gak tau nih HS code nya apa gak tau nih aku deh aku juga dulu gitu nah terus baca 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 liat liat referensi oh ternyata ternyata nih ya semua penjual di luar negeri tau HS code tau nah langkahnya adalah tanya penjualnya tanya penjualnya contoh mau beli casing handphone contoh nih saya kasih contoh casing hp tanya aja kan ngobrol ngobrol pihak handphone HS code nya berapa gitu desak aja lah dia pasti tau kok itu HS code HS code berapa 8 digit ya 8 digit HS code nah ketika udah dapet HS code kita kemana nih pergi pergilah ke websitenya Beacukai websitenya Beacukai itu nih untuk ngecek ini nih untuk ngecek yang ini nih kemana nih dia perginya masuk aja kesini https ada insw insw dot go dot id slash jangan lupa ada slash nya intr nanti teman-teman bisa lihat bisa masuk kesini masukin lah 8 digitnya nanti disitu ada tertulis ada tertulis lartas gak lartasnya ketika dia lartas itu ada ini apa namanya ada sebuah kolom regulasi tatanya gak impor nah itu regulasi impor ada itu nanti tertulis kalau ada regulasi impornya nah teman-teman harus harus apa namanya harus penuhi jadi sebelum beli barang udah tau dulu nih ini lartas apa enggak paham enggak paham juga enggak ngerti deh aku dah masuklah ke ini dah nanti disitu dilihat kok ada yang namanya regulasi impor nah itu klik aja tuh regulasi impor jadi kelihatan tuh apa yang harus kita penuhi terus ketika misalnya hs code yang dimasukkan di enter enggak ada kolom tadi kolom regulasi impor itu berarti aman udah aman tuh tuh barang impor enggak perlu menyiapin dokumen apapun enggak perlu itu itu non lartas berarti teman-teman bebas enggak perlu khawatir enggak harus menyiapin A, B, C, D, E, F, G dari penjual di perusahaan jadi titipan di periksa langsung kirim ke rumah aman ini dia nih yang pertama hs code ngelihatnya disini nih ini nih ngelihatnya nih harus oke itu ya nah yang kedua nih yang kedua secara hs code non lartas oke ya aman ya terus yang kedua apa nih nah yang kedua pengenaan itu dalam rangka pungutan nanti pengenaan biaya masuk biaya masuk dan P, D, R, I singkat-singkat bang iya singkat pungutan dalam rangka impor BM biaya masuk P, D, R, I pungutan dalam rangka impor sekarang sekarang biaya cukai kasih kita fasilitas untuk impor tanpa badan usaha tapi ada syaratnya nih ini syaratnya nih untuk invoice untuk invoice 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 lebih kecil dari 3 dollar bebas 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 tapi ada PPN bebas masuk 0 tapi ada PPN nya nih 10% nih kemudian yang kedua yang kedua nih untuk invoice 3 dollar sampai dengan dengan 1.500 dollar ini dikenakan biaya masuk dikenakan biaya masuk berapa bang biaya masuknya 7,5% 7,5% PPN nya sama 10% yang ketiga untuk invoice dengan nominal lebih dari 1.500 dollar ini ini dia berlaku kayak ini nih ada pemberitahun impor barang saya gak pernah ini gak pernah ini sesuai PIB PIBK saya belum pernah jadi ya sorry ya kalau gimana bang caranya kalau belanja di sering 500 saya gak pernah saya selalu di sini nih pengalaman impor saya selalu di angka ini 3 sampai 1.500 jadi tangan tanya ini dan ini ya 1.500 dollar juga gede kok 20 juta something oke ya yang pertama tadi apa HS Code ya nah yang kedua invoice nya FOB FOB ini apa bang ini FOB FOB free on board oke oke nah terus saya mau si si apa si biaya cukai juga ngasih ketentuan-ketentuan khusus ketentuan-ketentuan khusus untuk beberapa produk ini masih kaitannya ke sini ya ke sini ke sini nih produk-produk kayak sepatu tas produk tekstil itu tarifnya khusus dia kena biaya masuk dia kena PPN dia juga kena PPH beda dengan ini ini gak ada PPH nya beda nah kayak tas sepatu tekstil ini ini BBA masuk PPN PPH tarifnya berapa bang nah tarifnya itu tadi berdasarkan HS Code nya HS Code tadi kan kita udah lihat tuh yang pertama dimana ngeliat tarifnya di insw.go.id intr itu untuk tarifnya ini tiga produk ini juga pasti akan dijelaskan di insw itu ini dia tarif barang khusus ada apa lagi bang nih kalau teman-teman mau ngimpor buku buku itu bebas B masuknya gak ada PPH nya gak ada PPH nya juga gak ada itu dia oke kan 1 2 oke oke ya 1 2 1 HS Code 2 memahami nilai belanja saya bilangnya nilai belanja aja biar gak ribet nilai belanjanya segitu 3 sampai 500 dolar tapi itu pengalaman saya ya dan itu terbukti selalu manjur ketika saya memahami nomor 1 memahami nomor 2 manjur nah ya berikutnya lanjut kita ke metode pengiriman ini saya ngapus sendiri nih ya biar lain dari yang lain lah oke metode pengiriman metode pengiriman banyak nih yang nanya bang gimana cara nyarinya gitu kan nah saya juga gak tau gimana cara nyarinya tapi biasanya selalunya saya ngobrol sama penjual yang ada di luar negeri tolong bantuin saya berapa ongkos kirim dari tempat kamu ke rumah saya jadi si penjual ini itu bantuin saya nyari mau via udara mau via laut kita diskusi penjual itu kasih tau saya bro kalau lewat DHL ongkosnya sekian ongkos kirimnya sekian waktunya 5 hari bro kalau lewat laut ongkosnya lebih murah lagi tapi waktunya lama banget nih 30 hari 30 hari nah itu saya kembalikan ke teman-teman semua itu saya kembalikan ke teman-teman ya metode pengiriman ini cara nyarinya saya selalu diskusi dengan penjual itu saya kalau teman-teman punya cara untuk mencari tau ya lebih bagus lagi lah lebih bagus lagi oke oke metode pengiriman jadi nggak ini dia nggak nggak susah nggak susah 1 2 3 sudah kalian mengerti sudah kalian pahami prosedur pengeluaran barang dari biaya cukai pun takkan jadi masalah takkan jadi masalah dari barang sampai di Indonesia barangnya di scan di periksa petugas invoice-nya sesuai tidak lartas sampai lah ke rumah PJT akan kirim barang impor kamu ke rumah kamu oke mau tak kasih contoh kasus nggak contoh cara berhitungnya tapi jangan pakai muka saya lagi ya nanti saya kasih ininya ya ada contoh kasus gimana saya belanja dari saya nggak di endorse sama dia tapi saya selalu lanjut disitu kok nanti saya akan panjangkan ceritanya lagi bagaimana saya ngimpor dari angka berapa tadi 1.500 dolar sampai jutaan dolar dari Alibaba ini oke teman-teman ini video saya ini importasi saya ini cerita saya terima kasih salam cuan terima kasih terima kasih terima kasih